Pada penjelasan kali ini merupakan kelanjutan dari penjelasan video sebelumnya Kalau pada video sebelumnya, pendistribusian produksi kita tempuh dengan cara Northwest Corner Tetapi kalau pada penjelasan kali ini, kita akan tempuh dengan cara List Cost Kalau pada Northwest Corner, fokus pertama kalinya adalah pojok kiri atas Sedangkan kalau List Cost, ini kita fokuskan pertama kalinya adalah mencari biaya-biaya yang paling kecil Kalau pada kasus ini tadi, kita lihat di sini, biaya yang paling kecilnya adalah 3 Maka kita fokuskan pertama kali di sel ini Kita isi perpotongan dari supplier 3, mampu memproduksi 80, sedangkan di mainnya 150 Sehingga kita isi di sini adalah 80 Maka dari itu, untuk supplier 3 akhirnya sudah habis, dia tidak bisa mendistribusikan barang Sehingga di sini sisanya adalah 70 Nah, kemudian, karena ini tadi sudah tidak bisa terpakai lagi Sehingga fokus berikutnya adalah sisa dari kotak-kotak ini Kita lihat di sini, biaya kecil berikutnya adalah 5 Maka kita fokuskan di sini adalah sell supplier 1 dengan tujuan 2 Kita lihat di sini, demand-nya adalah 70 dan supply-nya adalah 120 Karena demand-nya 70, berarti kita tuliskan di sini 70 Dari supplier 1, sehingga supplier 1 di sini sisanya adalah 50 Maka ini pun juga sudah terpenuhi Kemudian, kita fokuskan lagi berikutnya Tinggal 4 kotak atau 4 sell Kita cari biaya yang paling kecil lagi, yaitu 6 Maka kita fokuskan di sell ini Di sell ini, tadi kita sudah mendapatkan atau mengurangi sebanyak 70 Sehingga sisanya adalah 50 Karena 70 tadi sudah terpakai di sell sini Sehingga di sini, diisi 50 Maka ini pun juga sudah tidak bisa mendistribusikan barang lagi Nah, kemudian sisanya tinggal 2 kotak ini, yaitu 12 dan 15 Maka di sini, di sini kita fokuskan adalah kotak 12 12 di sini Karena Supplier 2 mampunya 80 Sedangkan Di sini, demand-nya adalah 60 Akan tetapi, demand-nya totalnya 60 Sudah terpakai 50 Maka untuk yang kotak di sini Itu diisi adalah 60 kurangi 50 Maka diisi 10 Sehingga ini pun juga sudah terpenuhi Nah, satu-satunya sisa adalah sell Ini Karena tadi supplier 2 Mampunya 80 Sedangkan sudah terpakai 10 Maka di sini, diisi sisanya yaitu 80 kurangi 70 Sehingga sudah terpenuhi semua demand-nya Berdasarkan supply yang dimiliki Kemudian, kita kembalikan ke persoalan awal Yaitu kita mau mencari biaya yang paling minimum Dari kasus pendistribusian tadi Sehingga Sehingga Kita lihat dari hasil Pendistribusian dengan menggunakan list cost Maka hasilnya adalah Nilai Z ini diperoleh dari 5 x 70 Ditambah 50 x 6 Ditambah 70 x 15 Ditambah 10 x 12 Ditambah 80 x 3 Menghasilkan 2060 Inilah tadi penjelasan tentang Model list cost Yaitu pendistribusian Barang atau produk Di mana fokusnya pertama kali adalah Melihat biaya-biaya yang paling kecil Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau masih ada pertanyaan Silakan kalian tulis di kotak komen di bawah ini Sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya Oke? Good luck buat semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati